Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih 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 Ini adalah musim The Great Tribulation Yaitu Dramayu, tetapi ternyata kan ini adalah Amsat Al-Hukuman juga Bagi orang yang hidup masa 7 tahun Tribulation itu Tetapi, kita telah di Amsat Al-Hukuman di dalam kepentingan gereja The Ranch of the Church pada masa itu, tidak kita diseluruhkan Tetapi, ini mengatakan makhluk darah kehidupan yang satu ini Dalam ayat 2 ayat 10 ini Disediakan bagi orang Yahudi yang hidup Percaya yang hidup, orang Yahudi yang hidup Yang berpercaya kepada Tuhan yang hidup pada masa 7 tahun The Great Tribulation di dunia ini Nah Bapak Ibu sesudari Berbahagia orang, berbahagia orang yang bertahan dalam pencobaan yang kukus 1 ayat 12 Sebab apabila Ibu sudah tak uji Ia akan menerima makhluk darah kehidupan yang dijanjikan Allah Mokota ini seolah ini Mokota ini akan diberikan kepada mereka yang bertahan dalam pencobaan Dalam dunia ini ada pencobaan Sebagai orang kristin ada pencobaan Pencobaan yang diizinkan Tuhan Sebersuatu yang berlaku Tuhan masih sovereign Berdolak di atas semuanya Apa yang berlaku dari ciptaan Nah kita sebagai tanah Tuhan Yang diantara yang dikasih Yang berlaku dari Yesus Pasti dia memperhentikan hidup kita Anjali Yang berlaku dari Allah Sampai masuk ke dalam diri Atau dia memperhentikan Perhatikan hidup kita Itu karena dia mengaksi kita Itu sepertinya Yang berlaku dari 신r Dioris 3 dan 16 Menyatakan Mampil kita jaminya Lihat setelah di Kristus Kasihnya Alat Alat Atau Hanya pencobaan Pencobaan yang diizinkan Tuhan Seperti dalam Wilma Tuhan Salah Seolah Mokota ini akan diberikan kepada mereka yang bertahan dalam pencobaan Makanya bapak ibu Terus dari marilah kita tetap setia kepada Tuhan Yang bertahan dalam pencobaan yang oleh anugerah Tuhan Dan dia juga berkata Pencobaan-pencobaan yang kamu alami Yalah pencobaan biasa Pencobaan biasa Yang tidak melebihi kekuatan manusia Kemen Sebab Allah setia Dan karena itu Dia tidak akan membiarkan Kamu dicobai Melampaui kekuatanmu Pada waktu kamu dicobai Tuhan akan memberikan Kepadamu jalan keluar Sehingga kamu dapat menanggungnya God is faithful Segala pencobaan yang diisi ke Tuhan Hanya yang diisi ke Tuhan Yang kita hadapi Tetapi jauh semuanya Tuhan memberi adukernya dan menyatakan jalan Tuhan Dan Mampu kata ini diberikan Kepada mereka yang bertahan dalam pencobaan At the end of the church At the end of the church Kita akan menerima Mampu kata ini Setiap orang yang bertahan dalam pencobaan Akan menerima Mampu kata Kehidupan Yang ketiga Mampu kata yang ketiga yang kita lihat Daripada freman Tuhan Mampu kata kamu liatkan Crown of glory 1 Petrus 5 ayat 1 1 Petrus 5 ayat 1 Sampai Seterusnya Mampu kata kemuliaan Crown of glory Mampu kata ini diberikan Kepada mereka Kepada hamba Hamba Tuhan Sepert of God's flock Sepert of God's flock Seperti dalam 1 Petrus 5 ayat 1 Mampu kata ini diberikan Kepada hamba Tuhan Sepert of God's flock Yang mengambahkan orang Oversiers Oversiers Penetua Penetua Yang bertahan Jau Oversiers Oversiers Yang bertanggung jawab Untuk Caring for the believers Discipline them Memulikkan Mengajar Mendidik Feeding them With the word of God Teaching the Bible And protecting them Seolah ini Mampu kata ini diberikan Kepada mereka Mampu kata Hamba Tuhan Sepert of God's flock Yang memalakkan orang Oversiers Oversiers Yang bertanggung jawab Untuk Caring for the believers Discipline them Feeding them With the words of God Protecting Protecting Aku Menasihankan Para penetua Yaitu Referring kepada Pastors Oversiers Di antara Di antara kamu Aku sebagai Teman Pentua Dan saksi Penderitaan Kristus Yang juga Akan Mantap Bagian Dalam Kemuliaan Yang akan Dinyatakan Gembala Kawanan 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 Yang ada Padamu Jangan Dengan Paksa Tetapi Dengan Sukarela Sesuai Dengan Tidak Dan Jangan Terlalu Mencari Keuntungan Keuntungan Tetapi Dengan Ngabdian Diri Janganlah Kamu Berbuat Seolah Kamu Memberitah Yang Dipercayakan Padamu Tetapi Hendaklah Menjadi Peradaan Bagi Kawanan Allah Maka Kamu Apabila Gembala Agung Yes Itulah Jalan Gembala Agung Maka Kamu Apabila Gembala Agung Datang Kamu Akan Menerima Makbuk Kemuliaan Yang Tidak Dapat Payu Selain Dapat Sotur Amen Puji Tuhan Makota Kemuliaan Diberikan Pada Bapak Tuhan Yang Menjaga Sekumpulan Orang Percaya Milik Kelompok Di Gereja Di Medi Church Dan Semuanya Yang Diberi Kepercayaan Untuk Menjaga Orang Percaya Di Gereja Adalah Milik Allah Terhadir Tidak Yesus Nah Makota Yang Diberikan Kepada Mereka Bapak Yang Anda Sesehat Yesus Sesehat Dala Kepada Aku Sesehat Nah Bapak Khusus Sari Ada Fokus Ada Dispel Ini Dan Ada Tujuan Ada Opa Opa Yang Menantikan Kita Apapun Peran Kedang Khusus Tuhan Menyediakan Mengkota Yang Keputu Itu Tuhan Al Yang Akhir Yang Penting Kita Setiakan Apapun Yang Dibercayakan Bagi Dalam Hidup Ini Melayani Tuhan Hidup Untuk Tuhan Orang Lihat Tidak Lihat Tidak Setiap Tuhan Setiap Dalam Tugaya Kecil Pasti Tuhan Juga Akan Mereka Pemirkan Pada Para Yang Yang Di Hidup Tuhan Dan Perspektif Tuhan Bukan Kesekif Manusia Karena Bukan Tendukan Tapi Percayaan Dapat Tuhan Dari Pada Dia Yang Menilai Dia Yang Melihat Dia Menilai Dia Dia Menyediakan Makkota Makkota Untuk Ikan Yang Yang Sampaikan Disini Adalah Makkota Mas Gordum Kram Makkota Mas Dalam Terima Tuhan Dalam Wahyu Mata Ayat 4 Wahyu Mata Ayat 4 Dan Sekeliling Taktar Itu Ada 24 Taktar Dan Di Taktar Taktar Itu Duduk 24 Tua Tua Yang Memakai Takaian Huti Yang Mekotak Mas Di atas Kepala Taktar Taktar Bapak Bapak Itu Bagi Refrain Kepada Ada Commentary Yang Makan Refrain Terima Kepada Kedua belas Itu Suku Israel Dan Dua belas Adalah Gereja Kristus Jabod 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 Mampatan Kedua belas Israel Dan Gereja Kristus Jabod Jabod Jus Enan Jus Jus Enan Jus Digabungkan 24 Elvis Yang Memakili Israel Dua belas Memakili Kereja Kristus Mereka Memakai Pakaian Bukti Dan Memakai Pakaian Atas Kepala Mereka Peranan Mereka Dan Kepertaan Pernyataan Kepala Mereka Yang Kelima Di dalam Wayu Enam Ayat Dua Wayu Enam Ayat Dua Dan Aku Melihat Sesungguhnya Ada Seekut Kudala Putih Dan Orang Yang Menunggaminya Memegang Sebuah Panang Ero Poe Ero Memegang Sebuah Panang Dan Kepadanya Dikaluniakan Sebuah Makota Nah Makota Ini adalah Sebuah Makota Saja Dikaluniakan Sebuah Makota Lalu Ia Maju Sebagai Pemenang Untuk Merebut Kemandangan Jangan Kita Keliru Tentang Seorang Atas Kudal putih Yang menunggang The white Horse I look and behold A white Horse And he Who set on it Had a bow And a crown Was given Him A crown Was given To him And he May not Conquering And to Conquer Lalu Ia Maju Sebagai Pemenang Untuk Merebut Kemenangan Ini bukan Tuhan Yesus Ini adalah Referring Kepada Anti Christus Anti Christ Anti Christus Yesus adalah King of King Lord of Lord of Lord of Lord of King of King of Ini bukan Dia Sebuang Makota Diberikan Sebuang Makota Diberikan 4 4 Horse Men Dalam Wayu 4 Horse Men Come Up As The First 4 Seal Up 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 Dan 4 Horse Men Come Up As The First Four Seal Up Up Dalam Jika Raya 1 8 Ke Berantungan Ini Representing God Judgment Penghakiman God Judgment In The Corrupt And Evil World System Ke Ampat Horse Men Ini Adalah The Judgment Of Allah Ini Representing God Judgment In The Corrupt And Evil World System Sistem Dunia Yang Tangan Dengan Tuhan And The Unknowly Ini Penghakiman Atas Sistem Ini Dan The Unknowly The Rider On The White Post Is The Future War Puller Yang Datang Mengurah Perkuatannya At At The Beginning Of The Last Semi Pada 7 Tahun Tribulation Itu Sekali lagi Kita Soalnya Kristus Telah Diangkat Hukuman Dalam Bapak Teng Gereja Sudah Dan Ini Berlaku Di Dunia Ini Setelah Diangkat Dan Hampir Sesudah Akhirnya 7 Tahun Itu Mulailah Jadi Kristus Dinyatakan Dirinya Mulai Melakukan Aktivitinya Dengan Dengan Hebat Sekali He Is Elah Dia Dibenarkan Oleh Allah Untuk To Deceive Menipu Dan Opus Yang Menentang Kristus He Is Elah By God To Deceive All All Di Isinkan Tuhan Bukan Yang Kenar Dibadu Allah Tidak Ini Masa Ini Diberi Di Isinkan Tuhan Yang Radal Doan Post Ini Di Isinkan Tuhan To Deceive Untuk Menipu Untuk To Deceive Deception Yang Menipu Semua Orang Hidup Hidupnya Pada Masa Tuhan Semua Orang Yang Menentang Kristus Those Opus Kristus Dan Radal Ini Diberi Izin Oleh Allah Untuk Menipu Menyesatkan Orang Yang Di Dunia Ini Masa Tuhan Itu Semua Yang Menentang Kristus His Initial Compleys Will Be Accomplish Without Open Offer For Peace Is Taken From The Earth Beginning With Deceptive Host Man Di Dalam The Host Man Yang Kedua Itu Damai Di Tampak Daripada Bumi Makanya Luara Berlaku Dan Antik Kristus Yang Mulai Aktivitinya Dan Tidak Yang Dapat Menentang Dia Jadi Orang Inzinkan Dia Di Setia Menipu Dan Menyesatkan Semua Orang Yang Tetangan Yang Menentang Kristus Pada Masa Itu Ada Mas Ada Orang Percaya Tidak Kristus Musim Yang Sukar Orang Yang Untuk Disitu Disitulah Banyak Yang Datang Kedeng Disitulah Tetapi Disiksaan Tidak Relah Setelah Disiksaan Itu Mereka Pasal Pada Yesus Yesus Nah Ini Refrain Kepada Antikrist Dan Juga Taksiran Ini Adalah Huzmen Itu Melampangkan Melampangkan Ruh Antikristus Ruh Antikristus Yang Dibebaskan Yang Yang Diberik Ezin Untuk Melakukan Sesuatu Disception Penipuan Yang Besar Pada Masa Tahun Itu Masa Itu So Ini Diferend Kepada Antikristus Permission Gable By Dalam Wayu Andal Dubai So Nama Maka Yang Dibikan Ini Sebuah Maka Kena Dia Yang Leader Kena Dia Antikristus So Ada Sebuah Maka Yang Diizinkan Tuhan Dia Diberikan Kada Dia Tapi Yang Raja Ad Antikristus Oke Jangan Deku Yesus Adalah King Of Kings Dia Juga Ada Rider Dia Ada Ada Juga Represented Dalam Alkitab Tapi Dia Raja Jaks Segeraja Nama Dia King Of King And Lord Of Dia Juga Menunggang Kudalam Menunggang Dia Adalah Ruler Dan Tapi Dalam Ini Dalam Mayuk Anam Dua Ini Adalah Referring Kepada Antikristus Dan Yang 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 Diberikan Tuhan Yisus Kepada Orang Yang Memenang Jiwa As All Wint Kera Mokota Yang Membawa Jiwa Dan Kepada Juga Memenang Jiwa Dan Orang Percah Tata Tuhan Karena Kelihatan Tidak Memenang Jiwa So Wint From Di Dalam Satu Thessalonic 16-20 Sebab Siapakah Pengharapan Kami Atau Seperti Kami Atau Mokot Dan Kemagahan Kami Dengan Kristus Yesus Tuhan Kita Pada Waktu Kedetang Nya Alah Bukan Kamu Tersopos Menulis Pada Sidang Di Satu Thessalonic Yang Katakan Seolah Sebab Siapakah Pengharapan Kami Atau Sumpah Kita Kami Atau Memangkan Kemagahan Kami Di Adap Kristus Tuhan Kita Pada Waktu Kedatangannya Kalau Bukan Kamu Sumpah 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 Tuhan So Bapak Ibu Apabila Kita Memang Orang Datang Pada Tuhan Makot Diberi Tuhan Resulat Tuhan Di Dalam Hadirat Tuhan Di Tepat Heavenly Hadirat Tuhan Yang Ilahi Di Dalam Surga Apabila Kita Dipanggil Tuhan Pulang Beribu-ribu Keram Ramai Sesiapa Yang Kita Pernah Datang Pernah Bawa Injili Dan Datang Tuhan Mereka Yang Menantikan Kita Mungkin Kita Tidak Kenal Semua Kita Tidak Pasti Kenal Semua Kenal Bersaksi Menjil Dan Membawa Peramatan Tuhan Di Sana Sini Tapi Pada Masa Itu Pula Dihadiran Tuhan Atau Dibanggil Ulang Sebelum Kesemua Kerajanya Dibanggil Ulang Dan Di Dalam Kedirat Tuhan Atau Di Dalam Kenerimaan Upah Pada Tuhan Itu Orang Yang Kita Bawa Tuhan Mereka Yang Suka Cinta Kita Mereka Berterima Kasih Tuhan Bawa Kita Saya Sangat Persyukur Pada Tuhan Saya Datang Saya Ada Di Sini Saya Berada Dalam Hadiran Tuhan Di Surga Maksudnya Dalam Hadiran Tuhan Saya Berada Dalam Hadiran Tuhan Ini Karena Kamu Menyampaikan Berita Baik Kebap Keselamatan Dalam Yesus Pada Saya Berita Baik Itu Oleh Kerenal Kamu Yang Meneng Saya Yang Berwasa Pada Kristus Oleh Kerenal Itu Saya Dapat Disini So Datang Dua Satu Datang Satu Dan Telah Menyebarkan Berita Keselamatan Bagi Saya So Inilah Mereka Jiwa-jiwa Yang Diselamatkan Oleh Tuhan Plain Yang Kita Di Hukumi Mereka Datang Pada Tuhan Pencatat Keuangan Nama Yesus Tuhan Selamat Karena Kita Bersaksi Dan Sampaikan Firm Tuhan Baga Mereka Dan Baga Mereka Sehingga Mereka Diselamatkan Oleh Iman Tuhan Yesus Nah Bapak Ibu Sesu Sampaikan Kita Terima Dari Tuhan Seperti Seperti Dari Sidang Satu Sidang Thessalonica Dari Thessalonica Dari Mereka Yang Sungguh Kamulah Pemulai Kami Dan Seperti Kami So Pada Masa Itu Nanti Mereka Inilah Yang Datang Pada Kita Yang Berterima Kasih Dari Kamu Dan Sampaikan 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 Tuhan Tuhan Setengah Dari Kita Satu Datang Terima Kasih Pas Dari Terima Kasih Brother Dari So Banyak Tuhan Jadi Inilah The crown Soul Witting Crown Engkau Akan Menjadi Memputar Keabungan Di Tanah Tuhan Dan Sebuah Kerajaan Di Tanah Tanah Serta Selang Eka Wakan Menjadi Makkota Perabungan Tanah Tuhan Dan Serbat Kerjaan Tanah 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 Kerana Ibu Saudara-saudara Yang Kasih Dan Yang Perlindung Suka Cikaku Dan Makkota Mendirilah Juga Dengan Tuhan Dalam Tuhan Hai Saudara-saudara Kira Kasih So A Soul Witting Crown Makkota Pemenang Jiwa Makkota Pemenang Jiwa Tuhan Akan Mengadu Berhan Berhatikan Yang Mbah jiwa Jiwa Dan Anggap Tuhan So Makkota Yang Tuhan Sedihkan Dalam Seterusnya Hasil Orang Benang Adalah Pohon Keyuman Di Dalam 11 Ayat 30 Sampai 31 Hasil Orang Benang Adalah Pohon Keyuman Dan Siapa Bicak Mengambil Hati Orang Saya akan baca Dalam Tamsudah Inggris Mungkin Kita tidak Begitu Paham Mengambil Hati Orang Membawa Orang Tanpa Buhan Ayat 31 Kalau Orang Benang Menerima Balasan Di Bumi Lebih Orang Fasik Dan Orang Berdosa Seolah Nihain Ini Ayat 31 Angsa 11 Kalau Orang Benang Menerima Balasan Di Atas Bumi Lebih Orang Fasik Dan Orang Berdosa So Ada Dua Ada Duanya Upah Dan Upah Pemhakiman Yaitu Di Dunia Ini Tuhan Juga Memperhatikan Dua Kita Dan Juga Di Dunia Ini Orang Yang Menerima Tuhan Menerima Sesuatu Yang Akibat Perbuatan Mereka Yaitu Orang Fasik Dan Orang Berdosa Seolah Nihain Dan Bahasa Inggris Koron 11 30 Sampai 31 Amsal 11 20 Sampai 31 The fruit Of The righteous Orang Benar Orang Yang 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 Dianis Kristus Benar Lagi The fruit Of The righteous Is a Tree Of Life And He Who Wins Soul Jadi Siapa Yang Memenang Jiwa Is Wise He Wins Soul Is Wise Jadi Memenang Jiwa Kena Ada Remot Memenang Jiwa Yang Kau Sediakan If The righteous Receive The Due On Earth How Was More Dahan God Be Ensign Ada Akibat Dan Ada Juga Upah Baik Ininya Ini Tuhan Memperhatikan Tuhan Juga Memberkati Kita Dan Ininya Ini Juga Siapa Yang Menang Tuhan Juga Ada Akibat Belum Lagi Di Akibat Nah Seolah Dalam Makota Ini Adalah Soul Winning Kroll Makota Pemenang Jewel Yang Kau Sediakan Bagi Kita Nah Ini 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 Juga Yang Sediakan Makanya Seolah Ramai Datang Orang Yang Kau Bawakan Tuhan Dersaksi Dalam Dunia Ini Kepada Mereka Sehingga Mereka Diselamatkan Dekan Tuhan Dan Pada Masa Ini Dekan 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 Tangan Memeluk Engkau Dan Mengucapkan Terima kasih Saudara Karena Oleh Keren Peredan Oleh Keren Keren Saksik Pada Saya Hidratu Belakang Saya Sehingga Saya Berada Bersama Bersama Dela Dela Kuman Disini Terima Kasih Memberkati Jadi Ini Om Kapan Dan Tuhan Mengantuk Keren Membeli The Crown Soul Winning Crown Makota Penunciwa Yang Ketujuh Saya Sampaikan Ini Tentang Ulangan Yesus Dursama Dika Dalam Mayu 19 Ayat 12 Sampai 14 Dan Matanya Ini Kealungan Keadalahan Kepatian Kemah Kuasa Kemuliahan Kepatian Yang Tidak Dipanggil Nya Ini Kata Kata Yang Sejauh Menang Sekarang Kita Mengerti How Glorious How Splendous How Majestic Is Above Beyond To Be Yesus Dan Makanya Bagaikan Nyara Api Dan Di Atas Kepatanya Terdapat Banyak Rumah Kota Dan Padanya Ada Terkulis Suatu Nama Yang Tidak Diketaui Seorang Pun Kecuali Yesus Dan Yang Maka Jubah Bukti Yang Telah Diceluk Dalam Darah Dan Namanya Yalah Firman The Word Of God Ini Adalah Refrain Kepatian Yesus Kemuliaan Keperkesan Kederautan Kemah Perasaan Beyond Description Kata Describe How Glorious Almighty How Wonderful Is Allah Yesus Christ Dan Semua Pasukan Yang Disuga Mengikuti Dia Mereka Menunggang Kuda Putih Kita Juga Ada Kuda Putih Tapi Dia Bersama Dan Kristus Mereka Menunggang Kuda Putih Dan Memakai Legend Halus Kain Legend Halus Yang Putih Bersih Galah Yesus Telah Menembus Kita Dan Oleh Dia Kita Tidak Dapat Dosa Lagi Kita Menggunakan Kain Malus Linden Bersih Putih Melampatkan Kebenaran Kristus Mengen 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 Benar Dapat Apa Yang Kudus Kita Diterima Kita Sama Sama Diversihkan Kena Penembusan Yesus Dan Kitalah Yang Menunggang Sama Yesus Atas Kuda Jika Sembilan Pedang Tajam Yang Akan Mengukur Segala Baksa Ini Melampang Satu Kemahkuasa Tuhan Kebekasaan Tuhan Dan Ia Akan Menggembalakan Mereka Dengan Ganda Besi Dan Ia Akan Memeras Anggun Dalam Kilangan Anggun Yaitu Kegemaran Murka Yang Maha Kuasa Dan Pada Jubah Dan Pada Jubah Dan Bahanya Terkulis Suatu Nama Yaitu Raja Segala Raja Dan Tuhan Atas Segala Tuhan King Of Kings And Lord Of Lords Ini Adalah Tuhan Yesus Yesus Di Atas Kepalanya Terdapat Banyak Mokota Dan Padanya Ada Terkulis Suatu Nama Yang Tidak Diketahui Seorang Puan Kecuali Dia Sendiri Dan Ia Memakai Jubah Yang Kela Ceruk Dalam Dan Namanya Yalah Firman Alam Hallelujah His Eyes Is Are A Flam Of Fire And On His Head Are Many Adults Of Drone And He Has A Man Written On Him Which No One Knows Is Is H H H H H H H H H Terima kasih telah menonton 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 Tuhan menonton Terima kasih telah 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 menonton! 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 Terima kasih telah menonton!